5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang lagi di channel youtube Kak Cetra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Kak Cetra berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar Kita akan belajar bersama-sama kembali dalam mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di tema 7 kebersamaan Subtema 1, Kebersamaan di rumah Pembelajaran 5 Bersama Kak Cetra kita akan belajar dengan menyenangkan Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek Rumah kakek berada di desa Di dekat sawah kakek terdapat sungai Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek Ali bertemu dengan teman-temannya Ali dan teman-temannya bermain di sungai Mereka bermain kucing dan tikus Di sini Ali pergi ke rumah kakek Di rumah kakek Ali bermain dengan teman-temannya Mereka bermain di sungai Mereka bermain kucing dan tikus Adik-adik pernah tidak bermain di sungai Kalau kalian bermain di sungai harus hati-hati ya Harus tetap menjaga keselamatan kalian Di sini ada gambar Ali bersama teman-temannya sedang bermain kucing dan tikus di sungai Bagaimana cara bermain kucing dan tikus? Kita lihat peraturan bermain kucing dan tikus Yang pertama membentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang pemain 8 orang membuat lingkaran untuk melindungi tikus dari buruan kucing Lalu satu orangnya menjadi tikus dan satu orangnya lagi menjadi kucing Pemain yang menjadi tikus boleh keluar atau masuk ke dalam lingkaran untuk menghindari serangan dari kucing Pemain yang menjadi kucing berlari mengejar tikus sampai dapat Pemain yang membentuk lingkaran membantu melindungi tikus agar terhindar dari serbuan kucing dengan menggerakkan badan dan jangan sampai lingkaran tangannya terlepas Ini adalah peraturan saat bermain kucing dan tikus Jadi dalam satu kelompok ada 10 orang 8 orangnya harus membuat lingkaran dan bergandengan tangan Satu orang menjadi tikus, satu orang menjadi kucing Kucing harus berusaha menangkap tikusnya Dan tikusnya harus menghindar dari serangan kucing Itu cara bermain kucing dan tikus Nanti adik-adik boleh praktekkan cara bermain kucing dan tikus ini Permainan ini dinyatakan selesai jika kucingnya berhasil menangkap si tikus Setelah bermain di sungai, Ali dan teman-temannya duduk di pematang sawah Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek yang sedang digembala pemiliknya Apakah adik-adik pernah melihat bebek? Bagaimana ya suara bebek? Ya suaranya mungkin kuek, 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 kuek Seperti itu ya adik-adik Nah disini Ali sedang mengamati atau memandangi sekelompok bebek yang sedang digembalakan oleh pemiliknya Nah ini gambarnya adik-adik Bebek ini terkenal hewan yang rukun Karena kemana-mana mereka selalu bersama-sama adik-adik Apakah adik-adik mau mendengarkan dongeng tentang bebek? Ya kita akan mendengarkan dongeng tentang bebek dan carpelai Nah ini nih gambar dongengnya nih Kalian siap untuk mendengarkan? Yuk kita simak Judulnya Bebek Selalu Hidup Rukun Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun Meskipun bebek sangat berisik Tidak sekalipun mereka pernah bertengkar Cerpelai hewan pemangsa melihat begitu kompaknya kaum bebek Awalnya ia kagum Tapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya Aku akan mengadu domba mereka Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah Gumam cerpelai seraya menyeriangi jahat Mulai hari itu cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawanannya Dia mulai menghalsut bebek itu untuk membenci kawanannya Lihat pemimpinmu itu Dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpinmu selamanya Ujar cerpelai yang pandai menghasut Namun rupanya sia-sia Bebek itu tidak mau mendengar perkataan cerpelai Kemudian cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama Akan tetapi lagi-lagi perkataan cerpelai tidak dihiraukan Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi Namun tidak ada satu pun yang berhasil ia hasut Cerpelai mulai sangat kelelahan karena sudah berjalan kesana kemari dan terlalu banyak bicara Ha 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 cerpelai cerpelai Kamu tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar Karena kami saling mempercayai satu sama lain Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai Cerpelai sangat malu Dia tidak menyangka para bebek begitu kompak Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi kesana karena malu Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia Nah ini tadi cerita bebek yang selalu hidup rukun Ini Kak Citra ambil dari buku tematik tema 7 Adik-adik disini Dungeng ini tokoh utamanya adalah hewan Kita tahu bahwa dungeng yang tokoh utamanya adalah hewan Disebut dengan dungeng fabel Disini ada tokohnya yaitu bebek dan cerpelai Kita lihat berikutnya adik-adik Tokoh dalam dungeng tadi ada dua Yaitu bebek dan cerpelai Kita lihat unsur dungeng berikutnya selain tokoh Yaitu watak atau sifat Bagaimana watak si bebek? Ya si bebek itu rukun Setia kawan Tidak mudah dihasut Kompak itu adalah watak atau karakter atau sifatnya si bebek Lalu bagaimana dengan sifat si cerpelai? Si cerpelai sifatnya jahat, iri, suka mengadu domba, suka mengadu si bebek supaya mereka tidak rukun lagi Kira-kira kalau wataknya seperti ini adik-adik pilih yang mana nih tokohnya? Bebek atau cerpelai? Kalau Kak Citra tentunya pilih yang bebek Karena watak dan sifatnya sangat baik Dalam dungeng tadi ada amanatnya Apa sih amanat itu? Ya amanat itu adalah pesan Pesannya apa untuk kita semuanya? Yang pertama kita harus hidup rukun dan kompak Ya dengan teman-teman harus hidup rukun, harus kompak seperti bebek tadi Jangan punya sifat jahat dan iri seperti cerpelai Adik-adik tidak boleh punya sifat yang jahat dan iri Lalu kita juga jangan mudah untuk dihasut melakukan perbuatan yang jahat, yang jelek Nah itu tadi amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari dungeng bebek yang selalu hidup rukun Kak Citra punya pertanyaan berdasarkan dungeng bebek selalu hidup rukun Mari kita jawab bersama-sama adik-adik Yang pertama siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Ya tokohnya adalah bebek dan cerpelai Yang kedua cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah Ya cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek itu bukan kawanan yang hidup rukun Nah yang ketiga cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan Meninggalkan kawanannya dan meninggalkan pemimpinnya adik-adik Yang keempat bebek tidak mau bertengkar karena mereka Mereka rukun, mereka kompak, mereka saling percaya Sehingga bebek tidak bisa dihasut oleh cerpelai Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu rukun, begitu kompak Yang terakhir cerpelai tidak pernah pergi ke pemukiman bebek karena Karena cerpelainya merasa malu adik-adik Itu tadi adik-adik Dungeng bebek selalu hidup rukun Selain berbeda karakteristik dan agama Kita semua juga memiliki hobi dan kegemaran yang berbeda-beda Kak Citra tanya nih sama adik-adik Adik-adik punya kegemaran atau hobi yang sering kalian lakukan? Apa hobi kalian? Kalau Kak Citra hobinya menonton film Kak Citra hobinya membaca Kalau adik-adik hobinya apa ya? Di sini ada gambar beberapa hobi yang mungkin kalian juga senang Juga gemari itu hobinya Yang pertama mungkin kalian gemar melukis Bermain sepak bola Menari balet Bercocok tanam Bermain catur Bermain piano Apakah kegemaran kalian adalah salah satu dari gambar-gambar ini? Atau berikutnya nih Kak Citra masih punya Kegemarannya bermain layang-layang Bermain bola Bermain biola Bermain games Itu juga bisa menjadi kegemaran Apa yang bermain komputer Menyanyi Berenang Membuat boneka dari rajutan Mungkin itu hobi-hobi kalian Nih juga masih ada gambar lagi Mungkin hobinya ada yang bercocok tanam juga Ada yang memasak hobinya Menari Bermain Sepatu roda Kira-kira hobi adik-adik apa ya? Yang sering adik-adik lakukan Iya Kalian mungkin hobinya banyak ya Kak Citra yakin pasti kalian punya hobi minimal satu Kamu bisa bertanya kepada teman dan keluargamu tentang hobi mereka Coba adik-adik tanyakan kepada teman, kepada keluargamu, apa sih hobi mereka? Kamu bisa bertanya Hai teman, apa sih hobi kamu? Nah, temanmu pasti akan menjawab apa hobi atau kegemarannya Bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki hobi berbeda denganmu? Gimana adik-adik kalau punya teman yang ternyata hobinya tidak sama dengan kita? Ya, sikap kita tetap rukun Kita harus menghargai Saling menghargai walaupun berbeda hobi atau kegemaran Tidak menjelek-jelekan hobi orang lain Ih, hobi itu jelek Ih, bagusan hobiku ini loh Tidak boleh seperti itu adik-adik Tidak memaksakan hobi kita kepada orang lain Eh, kamu suka sepak bola aja Padahal temanmu tidak suka sepak bola Itu juga tidak boleh dilakukan Itu adalah sikap kita terhadap teman yang memiliki hobi yang berbeda dengan kita Adik-adik lakukan ya Sikap ini supaya kalian tetap rukun Tetap kompak seperti bebek tadi nih Tetap rukun dan tetap kompak Demikian adik-adik pembelajaran kita hari ini Kak Citra berharap kalian mengerti apa yang Kak Citra sampaikan Kak Citra sudah menyampaikan tentang permainan tikus dan kucing Kita juga sudah mendengar dongeng fabel Lalu kita juga belajar tentang hobi atau kegemaran Dan bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki hobi yang berbeda dengan kita Kak Citra berharap kalian dapat mengerti ya yang Kak Citra sampaikan Jangan lupa untuk kalian like Like dengan cara tekan tombol yang menunjukkan jempol tuh Nah adik-adik bisa tekan di situ Lalu jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian Kalian juga boleh komen kok di bawah ya Kalian juga ikuti Instagram dan Facebook Kak Citra Pembelajaran kita hari ini Kak Citra ambil dari sumber buku tematik Tema 7 kurikulum 2013 dari pemerintah Terima kasih untuk perhatian kalian hari ini Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati